Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Ayo Film. Film kali ini akan mengisahkan perjuangan hidup seorang gadis kecil melawan penyakit leokimia. Saya harap cerita ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah desa kecil yang biasa, hiduplah seorang gadis berusia 7 tahun bernama Chang Wan dan ayahnya yang bekerja sebagai pengrajin bambu. Kehidupan mereka amatlah sederhana dan apa adanya. Meski begitu, Chang Wan pun berkata, kalau saja penjualan bambunya laris, ia ingin sekali menikmati mie instan kesukaannya. Selesai sarapan, Chang Wan pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah di pagi-pagi buta. Jarak tempu yang jauh dan berbahaya pun tidak menggetarkan hati Chang Wan kecil untuk mengenyam pendidikan. Tekanan ekonomi yang berat pun tidak menghentikan Chang Wan untuk menjadi siswi berprestasi di sekolahnya. Hanya saja, Chang Wan kerap kali kelelahan karena kekurangan nutrisi untuk anak seusianya. Di saat usaha sang ayah yang sedang tidak baik, salah seorang temannya pun masih berbaik hati memberikan beberapa potong daging untuk putrinya itu. Di sisi lain, seorang anak jahil pun dengan sengaja menjatuhkan makanan Chang Wan. Sambil menangis, Chang Wan pun mengumpulkan kembali sisa makanan tersebut. Di kelas selanjutnya, sang guru pun meminta para murid untuk segera membeli buku cetak seharga 10 yuan. Padahal, jangankan 10 yuan, untuk makan sehari-hari saja susahnya bukan main. Tapi setidaknya, hari ini ada sedikit kebahagiaan kecil untuk mereka karena bisa makan daging. Sang Wan kecil yang melihat pengorbanan ayahnya pun tidak terima dan langsung membagikan sepotong daging kecil tersebut. Di malam itu, sang ayah pun berkata kalau ia akan mengusahakan pembelian buku cetak itu. Sang ayah pun menaruh harapannya supaya kelak, Chang Wan bisa menjadi anak yang sukses. Ketika hujan lebat, mereka pun langsung menampung kebocoran yang kian parah. Karena itu, sang ayah pun berniat untuk mencari tambahan uang dengan berjualan apel. Jadi di keesokan harinya, ketika Chang Wan melayani seorang pembeli, tak sengaja timbangan itu mengenai wanita tersebut. Sontak saja, Chang Wan pun langsung dimarahinya. Sang ayah yang tidak dapat mengejar pun langsung berbalik melihat Chang Wan yang mimisan. Setelah dijelaskan kejadian tersebut, sang dokter pun memberikan sebuah tips. Kalau mimisannya dari hidung kanan, angkatlah tangan kiri. Dan begitu pula sebaliknya. Di saat makan siang, Chang Wan pun berkata, Mungkin saja wanita yang menyakitinya kemarin pernah disakiti juga oleh orang lain. Jadi Chang Wan pun bertekad untuk meminta maaf kepada wanita itu jika nanti bertemu dengannya lagi. Di saat membasu wajahnya, tiba-tiba air pun berubah menjadi merah karena mimisan dari kedua lubang hidungnya. Jadi, Chang Wan pun segera mengangkat kedua tangannya. Mimisannya pun kian parah ketika Chang Wan mengerjakan tugas sekolah. Jadi, ketika sang ayah membawanya untuk diperiksa, terlihatlah bintik-bintik merah di tangannya Chang Wan. Sang dokter yang khawatir pun langsung menyarankan agar Chang Wan dibawa ke rumah sakit kota untuk pemeriksaan lengkap. Di setelah itu, setidaknya keinginan Chang Wan untuk melihat keindahan kota pun terwujud. Tapi, sesampainya di rumah sakit, hidung Chang Wan pun mengucur begitu deras. Salah seorang suster yang melihatnya pun langsung mengantarkan mereka ke IGD. Setelah pemeriksaan, pihak rumah sakit pun menyatakan bahwa Chang Wan menderita leokimia. Dan biaya pengobatan yang diperlukan adalah sebesar 300 ribu yuan atau setara 650 juta rupiah. Mendengar itu, sang ayah pun mengabari bibinya Chang Wan untuk turut membantu. Di sebelahnya, ada juga seorang anak kecil baik hati yang menemani Chang Wan dengan cerita lucu. Namun di sisi lain, sang ayah pun harus putar otak untuk mendapatkan uang itu. Apapun rela ia lakukan, meskipun harus mengemis ke semua penduduk desa. Si teman yang enyuh pun sama sekali tidak berat hati dan langsung memberikan pinjaman sebesar 3 ribu yuan demi kesempat Chang Wan. Nah, si teman kecil itu pun berkata kalau ayahnya bisa mendapatkan banyak uang dari hasil melukisnya. Mendengar itu, Chang Wan pun berkata kalau dia juga ingin belajar demi meringankan beban ayahnya. Paman tersebut pun dengan baik hati mengajarkannya. Di sisi lain, sang ayah yang berusaha mencari pun kadang mendapatkan, tapi juga kadang dicuekin, meskipun sudah terus memohon. Jadi dengan terpaksa, sang ayah pun terus berjualan meskipun harus banting harga. Ketika di jenguk, Chang Wan pun bertanya, apakah biaya perawatannya sangat mahal? Dengan raut wajah yang sedih, sang ayah pun tidak berani berkata apa-apa. Rasa frustasi yang kian menggigit pun membuat sang ayah hampir sedia mengambil tas orang lain. Namun karena moral dan tekad yang kuat, sang ayah pun mengambil pekerjaan tambahan. Tapi dirasa tidak cukup, sang ayah pun kembali kepada orang cuek tersebut dan memohon pinjaman sampai berlinang air mata. Akhirnya, orang itu pun menawarkan solusi lain. Kalau saja sang ayah berhasil menagi orang yang berhutang 80 ribu yuan kepadanya, uang itu pun boleh ia pinjam untuk pengobatannya Chang Wan. Langsung saja, sang ayah pun datang kepada peminjam tersebut. Namun semuanya tidak sesuai dengan harapan sang ayah. Dengan babak belur, sang ayah pun kembali ke hadapan Chang Wan. Melihat tangan ayahnya, Chang Wan pun menangis karena tahu kalau ayahnya sudah bekerja sangat keras demi pengobatannya. Di luar, adiknya sang ayah pun menawarkan solusi supaya mereka tinggalkan saja Chang Wan. karena pihak rumah sakit tidak mungkin membiarkan dia meninggal begitu saja. Namun sang ayah pun menolaknya karena ia tidak mau menyakiti hati putri kesayangannya itu. Tapi ternyata, Chang Wan lah yang duluan menyerah kepada pengobatan tersebut. Chang Wan pun beralasan kalau dirinya tidak sanggup menanggung penyakit ini. Dan lagi pula, dirinya cuma anak yang ditemukan ayahnya di suatu tempat alias bukan anak kandung. Jadi, ayo kita pulang saja, kata Chang Wan. Karena tidak tega, sang ayah yang menemukan tawaran pun berniat untuk menjual ginjalnya seharga dengan biaya pengobatannya Chang Wan. Sang ayah pun segera dildilan dan mendepositkan uang yang dia punya untuk operasi tersebut. Di sisi lain, sang bibi yang baru saja terbangun pun tidak dapat menemukan Chang Wan di mana-mana. sang ayah yang menerima kabar itu pun langsung mencari putrinya yang ternyata melihat Chang Wan dari kejauhan, sang ayah datang dan berkata, kita sudah punya uang dan sebentar lagi kamu akan sembuh. Tiba lah di hari operasi, namun ketika menggedor pintu, si ibu kos pun datang dan berkata kalau penghuninya sudah check out. Saat akan menghubungi orang tersebut, barulah ia sadar kalau dirinya telah ditipu. Dengan harapan yang pupus, akhirnya Chang Wan harus pulang bersama sang ayah. Di sini Chang Wan pun mengungkapkan keinginan terakhirnya untuk berfoto bersama. Supaya kalau nanti dirinya sudah tidak ada, sang ayah yang rindu tetap bisa melihat dirinya. Kini yang sang ayah bisa lakukan hanyalah menyajikan mie instan kesukaannya Chang Wan. Suapan pertama pun diberikan kepada sang ayah. Lalu mereka juga mampir sejenak ke toko aksesoris untuk membeli sebuah bando dan dilanjutkan dengan berfoto sesuai keinginan Chang Wan. Di malam sebelum tidur, Chang Wan pun berpesan, saat dia sudah tiada nanti, ia pun ingin dikubur di bukit belakang supaya tetap dekat dengan sang ayah. Suster yang merasa ibah pun gak tahan lagi dan segera menghubungi sepupunya yang bernama Xiaoye. Di keesokan harinya, mereka pun berkunjung ke kediaman Chang Wan. Xiaoye pun ingin mendengarkan cerita bagaimana sang ayah menemukan Chang Wan dan mengangkatnya sebagai anak. Teman-temannya pun berkata, hidup kita saja sudah susah. Sekarang mau mengangkat anak lagi. Karena tidak ada yang mau mengadopsinya, akhirnya sang ayah lah yang merawat Chang Wan sebagai buah hatinya. Dengan uang seadanya, sang ayah pun membeli perlengkapan untuk keluarga barunya itu dan merawatnya dengan sepenuh hati. Berbekal cerita sang ayah, Xiaoye pun akhirnya membuat kisah itu ke surat kabar. Cerita itu pun sampai menggetarkan hati masyarakat yang membacanya. Tidak sampai di situ, Xiaoye pun sampai harus berdebat dengan kekasihnya demi menyisikan tabungan pernikahannya untuk Chang Wan. Bantuan demi bantuan pun datang. Dari kepala editor berita, stasiun televisi, stasiun radio, sekolahnya Chang Wan, bahkan masyarakat yang masih berbelas kasih. Kabar bahagia itu pun langsung disampaikan kepada mereka. Berita tentang Chang Wan pun sampai kepada preman yang pernah melawan sang ayah ketika menagi utang tersebut. Akhirnya, ia pun datang dan ikutan berdonasi juga. Lain lagi dengan anak yang pernah menjatuhkan makanan Chang Wan dengan sengaja. Ia pun merengek supaya ayahnya yang cuek itu juga ikutan berdonasi untuk pengobatannya Chang Wan. Akhirnya, kini Chang Wan pun sudah bisa mengikuti proses pengobatan yang diiringi rasa sakit. Begitu banyak orang yang datang dan memberikan kebahagiaan untuk Chang Wan kecil. Saat ditanya reporter siapakah wanita di gambar itu, Chang Wan pun berkata itu adalah wanita yang tidak sengaja tergetok ketika menjual apel. Dan Chang Wan pun meminta maaf kepadanya. Si wanita yang menonton itu pun sampai datang dan membayar tagihan rumah sakitnya Chang Wan. Mendapat kabar itu, sang ayah pun langsung berusaha mengejarnya namun tidak berhasil. Di parcel itu pun tertulis kata ucapan untuk Chang Wan dari wanita yang meminta maaf kepadanya. Chang Wan pun masih terus berjuang untuk melawan penyakitnya setelah satu minggu menjalani kemoterapi. Di sini, sang doktor pun menawarkan untuk menjadi ibu angkatnya. Chang Wan pun begitu terharu karena semasa hidupnya, dia tidak pernah merasakan sosok seorang ibu. Untuk pertama kalinya, Chang Wan pun bisa meminta kepada sang ibu untuk membeli kaos kaki dan sepatu merah yang ingin sekali dia pakai. Jadi, langkah selanjutnya untuk penyembuhan Chang Wan adalah sang ayah diharuskan mencari anggota keluarga untuk melakukan pencangkokan sum-sum tulang belakang. Karena itu adalah pilihan yang paling efisien daripada harus mencari 1 banding 60 ribu orang yang memiliki tulang belakang yang cocok dengan biologisnya Chang Wan. Sang ayah pun segera mencari dan bertanya-tanya kepada penduduk sekitar. Di samping itu, teman-teman sekolah yang dulunya suka mengganggu kini lebih berempati kepada Chang Wan. Dan secara pribadi, anak ini pun meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Selama waktu pengobatan, Chang Wan sendiri telah berhasil melalui masa krisis sebanyak 9 kali. Sudah seperti itu pun, Chang Wan masih sangat berharap kalau dirinya bisa mengikuti ujian sekolah. Melihat tekadnya yang kuat, mereka pun mengwujudkan keinginan Chang Wan via daring. Dan hasilnya adalah, Chang Wan berhasil mendapatkan nilai yang sempurna. Namun ketika tengah malam, tiba-tiba Chang Wan pun merasakan tidak enak di bagian perutnya. Ketika diperiksa, dokter pun mengabari kalau ususnya Chang Wan mengalami komplikasi. Jadi kini Chang Wan pun tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang padat. Sang dokter pun berkata agar sang ayah bersiap-siap untuk kemungkinan yang paling buruk. Di tengah malam, Chang Wan pun secara diam-diam menuliskan sebuah surat. Di hari selanjutnya, ketika Chang Wan melihat temannya makan daging, sang dokter pun mengingatkan supaya Chang Wan bersabar dulu hingga keadaannya membaik. Di sini, Chang Wan pun menceritakan impian rahasianya kepada sang ibu kalau dia sangat ingin membahagiakan sang ayah yang sudah kerap kali direpotkannya. Dia ingin sang ayah tidak lagi menenun bambu dan bisa makan daging enak setiap hari. Chang Wan melanjutkan. Sebenarnya, dia masih ingin melanjutkan hidupnya untuk bernyanyi setiap hari kepada sang ayah. Selanjutnya, Chang Wan pun berpesan kepada sang ayah. Kalau nanti aku sudah gak ada, ayah harus selalu mengingatku ya. Lalu Chang Wan pun menitipkan gambar wanita apel dan sebuah pesan untuk sepupunya sang suster. Di malam tahun baru, mereka pun berdoa dan merayakan ulang tahunnya Chang Wan. Namun, kondisi usus yang kian parah pun akhirnya membuat Chang Wan tidak bisa mengkonsumsi apa-apa selama 24 hari ini. Melihat mie instan kesukaannya, Chang Wan pun secara diam-diam memakannya. Dan akhirnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Di saat terakhirnya, Chang Wan pun berpesan kalau nanti aku sudah gak ada, aku ingin mendonorkan kornea mataku kepada seorang anak yang pernah ditemuinya. Dan akhirnya, kabar duka itu pun menghancurkan perasaan semua orang yang ada di sana. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang yang turut membantu pun merasa sedih karena kepergian Chang Wan. Chang Wan pun berpesan kepada Xiaoye untuk tidak bersedih dan bantulah sang ayah untuk bangkit kembali. Sampaikan juga terima kasihku kepada para donatur yang baik hati. Harapanku adalah semoga orang yang menderita penyakit yang sama denganku bisa lekas membaik. Pakailah uang yang sudah didonasikan padaku untuk mereka yang membutuhkan dokter. Akhirnya dengan bando dan sepatu kesukaannya, Chang Wan pun meninggalkan mereka semua. Sosok Chang Wan pun menjadi begitu menginspirasi dan mengharukan untuk para masyarakat yang mengikuti perkembangannya. Akhir kata, belajarlah menjadi seperti anak kecil yang polos dan tulus hatinya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.